Salam Media Amar Zoni sudah kedua kalinya ditangkap pihak kepolisian. Kali ini, suami Irish Bella telah diamankan karena kasus narkoba dengan jenis sabu-sabu. Tak sendiri, sang sopir juga dinyatakan positif setelah diketahui dengan hasil dari tes urin. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jaksel Kompol Ahmad Ardi mengatakan M ditangkap terlebih dahulu di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Ardi mengatakan M ditugaskan Amar Zoni untuk membeli sabu di kawasan Kampung Boncos, Jakarta Barat. Sesampainya di Jagaraksa, Jakarta Selatan, M dicinduk polisi. Yang ternyata barang bukti tersebut adalah pesanan as untuk digunakan. Dan diakui barang bukti itu adalah pesanan as, kata Ardi saat dihubungi, Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Setelah pengakuan M diperintahkan membeli sabu, pihak kepolisian lanjut menangkap Amar Zoni di kediamannya di kawasan Sentul, Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023, malam. Diamankan Rabu malam rumahnya as, ujarnya. Saat diamankan kondisi Amar Zoni dalam keadaan sadar. Setelahnya polisi pun mengamankan Amar Zoni dan sopirnya M beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah dilakukan tes urin, keduanya positif sabu. Belum diketahui sejak kapan keduanya menggunakan barang haram tersebut. Ardi mengatakan saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Saya dikenal dengan prestasi saya, begitu pun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti, dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus, saya berterima kasih kepada Bapak Polri Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir pedagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Terima kasih.